Keluarga Brigadir J, anggota polisi yang tewas setelah terlibat, tembak-menembak dengan anggota polisi lain di rumah Kadif Propampolri, Ferdi Sambo. Ingin menuntut keadilan lantaran merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Selain janggal dengan kondisi jenazah korban, keluarga juga heran ponsel korban tidak ditemukan. Sementara itu, Polri telah membentuk tim khusus agar kasus ini bisa diusut-untas secara transparan dan juga menghindari isu liar yang berkembang di masyarakat. Rumah singgah Kadif Propampolri, Irjen Ferdi Sambo di Komplek Polri Durentiga Jakarta Selatan kembali didetangi sejumlah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu Pagi. Pola TKP itu menghadirkan petugas pus lapforma bus Polri dan tim dokter forensik. Sebelumnya pada selasa malam hingga dini hari tadi, Baris Grimpolri melakukan olah TKP tertutup selama 5 jam. Kematian Brigadir J memantik reaksi keluarganya untuk menuntut keadilan lantaran menilai ada banyak kejanggalan. Mulai dari informasi yang baru muncul setelah 3 hari sejak peristiwa terjadi, serta matinya kamera pengawas di lokasi kejadian. Tak hanya itu, keluarga juga bertanya-tanya ketika pihak keluarga hanya boleh melihat jenazah Brigadir J pada bagian kepala sampai dada saja. Hari Minggu pagi sekitar jam 10, kami tengoklah darah menetes dari tangan kiri kelingking anak saya, menetes darah segar gitu kan. Loh, kok ada darah? Kami tengoklah, kami angkatlah jarinya ini, rupanya sudah luka ini, sudah ini, ini patah ini, jari dua. Tidak hanya soal jenazah Brigadir J, keluarga almarhum juga mempertanyakan keberadaan tiga telepon seluler milik Brigadir J yang hingga kini belum dikembalikan. Saat ditanya, anggota polisi pengantar jenazah menyatakan ponsel itu tidak ditemukan. Kepada Kapolda Jambi yang datang melayat ke rumah duka pada Rabu siang, keluarga meminta bantuan agar barang milik Brigadir J dapat dikembalikan dan kasus ini bisa diusut tuntas. Sebelumnya pada selasa sore, Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Wak Kapolri untuk menyelidiki kasus ini, termasuk motif dibalik peristiwa ini. Tentunya kita juga tidak boleh terburu-buru dan yakinlah bahwa tim gabungan ini adalah tim profesional, karena dipimpin langsung oleh Pak Wak Kapolri dan Iruasum, serta teman-teman dari Kompak Kompolna serta Komnasam. Jadi saya kira beliau-beliau cukup kredibel dalam hal ini. Kapolri berharap pembentukan tim ini bisa menjawab keraguan dan isu liar di masyarakat, sekaligus menjadi wujud komitmen Polri untuk mengungkap kasus ini secara objektif dan transparan. Tim Liputan, CNN Indonesia Setelah viral di media sosial, pemotor di Cakung, Jawa Kerta Timur yang menodong pisau saat ditegur polisi meminta maaf. Sementara itu video seorang pemulung tertangkap petugas membuang sampah di Labuhan Batu, Sumatera Utara, juga viral di media sosial. Video amatir petugas menangkap basah warga yang hendak membuang sampah sembarangan ini viral di media sosial. Peristwa ini terjadi di Jalan Ahmad Dahlan, rantau perapat Labuhan Batu pada Selasa Juli lalu. Tak tanggung-tanggung jumlah sampah yang hendak dibuang ini sebanyak satu beca penuh. Meski sudah ketahuan, warga yang diketahui seorang pemulung ini terus mengelak. Pelaku pembuang sampah sembarangan ini akhirnya diberi sanksi denda 26 juta rupiah dan termasuk penyitaan beca. Ada bilangan-bilangan ada seseorang untuk membuang sampah sembarangan ada denda 50 juta, maksimal 50 juta rupiah. Sudah diperdaraan? Sudah diperdaraan. Lantaran kasusnya viral, perimpunan Indonesia Tiang Hoa atau Inti Labuhan Batu memberikan bantuan hingga akhirnya mendapat keringanan, pengakusan denda, dan beca tak disita. Saya tanyakan, jadi sebetulnya itu termasuk untuk menakuti aja lah. Sebetulnya itu bukan untuk didendakan ke situ. Kasus seorang pria pengendara sepeda motor menodongkan senjata tajam kepada polisi di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur yang viral di media sosial terus berlanjut. Setelah ditahan di Maposek Cakung, pengendara motor itu meminta maaf. Dikutip akun warung jurnalis yang dikutip detik, pria penodong polisi ini berinisial IS 35 tahun. IS pengaku hilaf dan menyesal setelah mengancam petugas dengan senjata tajam. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh kepolisian Republik Indonesia karena saya telah melakukan pengancapan dengan sajam kepada Bapak Polisi dan saya ingin mengucapkan permohon maaf betul-betul dalam nombor hati saya. Tidak ada niat sedikitpun dan saya refleks, saya hilaf dan saya menyesal. IS sebelumnya terlibat cekcok dengan seorang pemotor di jalangan lantaran berkendara melawan arus. Tak terima ditegur, IS justru mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. IS tidak menyangka pria yang ia ancam ternyata anggota kepolisian. IS kemudian dibawa ke Maposek Cakung untuk menjalani pemeriksaan.